Intro Sosok Eka Adugrah kini tengah disorot Wanita berhijab itu viral usai menyumbang 100 mobil untuk pasangan calon presiden dan wakilnya Anies Maswedan dan Muhaimin Iskandar Buntutnya Eka kini mengaku mendapat teror Banyak telepon dari nomor tak dikenal menerornya hingga tamu yang belum pernah bertemu Terkait sumbangan mobil Eka menjelaskan bahwa peristiwa yang videonya memberikan 100 mobil operasional itu sudah terjadi lama Dalam video Eka Adugrah mengatakan bahwa dia merupakan perwakilan santriwati seluruh Jawa Barat dan sangat mendukung Anies Maswedan Alasannya karena Anies merupakan sosok intelektual cerdas namun tetap menjunjung tinggi nilai agama Sebanyak 100 mobil itu kini telah didistribusikan untuk operasional di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Dilansir dari Tribun Jabar.id pada Rabu 27 Desember Eka Adugrah yang berprofesi sebagai bidan itu mengatakan bahwa sumbangan telah lama terjadi Ditanya soal biaya yang ditelontorkan Eka mengatakan dirinya berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut Eka pun mengaku mendapat mandat dari guru spiritualnya untuk mendukung Anies Maswedan di Pilpres 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!